Hai Oke guys game pertama aras JPH lawan Onyx ini juga dua tim kelas atas Filipin jok ini dia bilang tadi keseri bilang kalau Onyx menang ini Onyx jadi tim nomor satu regular season blacklist soalnya kalah-kalah terus dari kemarin harusnya Eko ngasih Eko tuh kayak menang terus dari kemarin gue liat enggak tahu ya Onyx lawan arasjid dua-duanya tim kuat sih guys dari draft dari draft normal-normal aja ya dari draft sangat-sangat normal si arasjid laude lilia grog arasjid tuh mirip omega guys gue kasih tahu ya tim tim arasjid itu mirip omega cok mirip banget draftnya kayak gini banget Onyx itu lebih mirip ke Eko timnya tuh dia main dua ROM Eko kan juga kadang-kadang main dua ROM kan si Sanji kan main dua ROM Om kan ini Onyx yang onyx onyx dua ROM lah ini hitungannya kadikta itu ditunggain ROM lah ya magi tapi ROM tetep Draftnya sih normal-normal aja nggak ada yang aneh kayak kemarin Poface jungle oke di sini Dia di Menkite pake Julian Dia Juliannya kayak Evos sih Julian Tank ini Mungkin lawan kayak gini yang bagus Karena mereka Banyak hero kaget ya Maksud gue kaget tuh hero burst Kayak Adita, Batrix Coba kita liat Oke 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 Oh Natsnya langsung gangguin Kadita tuh Wah bagus, si Nats bagus sih Si Nats bagus mainnya nih Dia langsung ngegas Kadita aja cowok Kaditanya gak dapet posisi jadi Mati dong Cloud Sudah di flickerin Oh gak ya gak ya Gak ada sakit-sakitnya sih Itu Cloudnya bikin armor kayaknya Langsung guys Wow Orang gila Orang gila Karina tank lawan julian tank Gak Pak kutonya gak mati sih di bawah tuh Atau mati guys Mati Juliannya julian tank loh Masih ada damage gitu ya Juliannya julian tank Molten tuh Molten Molten Gak bisa lewat pak kitonya co Hahahaha Hilang gak turet Ah bawa turet bawa ilang co Rugi onik nih For the first time and I mean not for the first time but at the first instance of your ultimate you have that shield that's what made him survive their offwakes combo coming out from Super Prince Alright alright Tertelah kita lihat Sampai dapet Lima lawan lima disini Pak Kito join Masih join Alright 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 Hmm Kena ulti Tapi yang dapet tetep karinanya co Gila Apa tim tim Filipin tuh Kalo perang perang langsung semua co Kakak pake basa basi ya nger Kalo pake basa basa basi ya nger Kalo pake basa은 Kalo dipang Beti Biner Tidak bisa co, Grok ada imun, tapi itu udah, itu gak miss mekanik, tapi salah juga itu tetep guys. Ngapain dia tendang Grok gitu? Grok bagus sih lawan Meta-Meta Dwarum gini ya. Meta Dwarum kan Selena, Kadita, jadi lu kalau pake Grok, pake Athena, udah susah banget matinya dan lu bisa buka-buka amap anjir. Beda kayak lu pake Kufra kan mati kan tadi, Lolita mati, Grok sama Chow sih. Chow itu kan juga imun, ada imunnya guys, dua itu bagus sih Grok Chow, buat di tank ya. Dan ini juga sepantikume, betapa, kan temannya luaranya-mih gitu? Mereka hasilnya maikin dari koronanya. Tidak ada yang lain lain, kalo kita認為, truskan banyak sing-target damage dari Onic-Philippines, dan sing-target stunts, ini juga Lilia dan Julian yang tercih, aja bisa buka-target ko, ya pra���anku, dan buat ini juga baik. jadi saya akan mempunyai RSG ketika ada 4v4 di kolisi antara RSG dan Onyx udah enak di RSG sih guys mereka main light game tapi Onyx udah ga dapet turret terus ilang turtle dapet sih tapi dia ilang turret, duit juga menang RSG Juliannya Julian tank, susah mati juga kena Kadita, kena Chow, kena Batrix nah, Chow nya ancang-ancang, Chow nya ancang-ancang nih dapet Karina nya tapi Chow kalah Retrie, kalah Retrie, Demonkite Pak Kito ga mati sih ini lah Karina nya dari tadi boleh-boleh ya Retrie nya ya Demonkite kalah mulu Retrie nya ini padahal dia ada ini loh guys, ada grok loh buat stun Karina itu semua disebabkan Ryota sejak pertama turtel pertama, dia melakukan sesuatu yang bagus wah, di all-in tapi ga mati Chow masih hanya Chow bro, kenapa? kenapa? kamu keterlies gitu heeeeyyy lu p obstacles ya OB ini 2-2 team bener-bener stabil sih stabil banget gila RS GPH Monic nih stabil, stabil, bener-bener stabil item-nya grok karena cloudonnya first item beli celana cok grognya beli brute force oh dia masih damage sih guys demon kite, dia cuma item pertama doang curse helmet dia item keduanya udah damage tuh kalo bener-bener full tank sih emang koreng sih gue mau liat lah kemarin si evos full tank atau enggak ya coba gue liat coba 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 iya full tank cok coba lagi liat nah susu jin full tank cok kalo si demon kite bikin tank terus bikin damage beda akuanya mati akua karinanya karinanya cok karinateng masih masih anjing ya karinateng ya kenapa lord haya dua gak pake ya gue gak pernah liat lagi lord haya tuh udah amon 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 sampe mati amon cok balemon bahkan gak pernah oke oke dibalikin guys nih onyx yang menang map sekarang menang map gak gak mitnya masih gak dipegang sih masih kalah hitungannya nih mapnya nih karna dia berlima pakuito di bawah ilang dong dibalikin dibalikin wah dibalikin guys kelas banget perangnya kelas banget anjing wah perangnya sih bener-bener berkelas ya gizya mati dong demon kite buset oh ini kama aras di perangnya ya di atas blacklist brand cok lebih gila daripada blacklist brand sih gue mesti akuin sih bener-bener bener-bener gagal sekali langsung cepet dibalikinnya cepet banget hmm si nuts tai banget boleh 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 itu guys bedanya ya juliannya evos sama aras g dia bikin damage tadi gue liat bikin satu kepala banteng terus helmet terus damage kalo evos kan full tank kan gue gak tau sih dia item ketiga empatnya bakal damage lagi atau tank oke 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 darahnya setengah cowo lordnya cowo ini mah perang lagi nih perang lagi nih bos uh sakit banget cloudnya tai betriknya mau merah mau merah dulu dia betriknya merah dulu nih bener-bener perang doang cowo aras gionic gak ada yang seplit anjing wah betriknya ketahuan masya dong enggak enggak masya nya salah tapi dapet julian rugi dong onyx sama-sama ilang tank tapi aras gionic dapet lord ribet ya kalo lawan masya ya sekali ketahuan betrik dimana dia langsung nutupin gitu tai anjing banget hero nya cowo oh dia bikin deh oh juliannya tetep bikin damage guys ya ya catet ya gak bikin tank full ya dia bikin kerselmet doang abis itu beli holy mau beli bulu juga tuh feather of heaven udah beli genius wand juga kan versetem nya bukan full tank cok kayak gue jarang banget sih liat di filipin julian full tank malah gak pernah kayaknya kayak gue liat kartizi pake julian sadis banget full damage si geekfame juga kan oke kurang setuju gua evos pake full tank gitu mitnya masih gak hancur cok the power of batrix anjir ini padahal wave clear nya onyx cuman batrix doang guys batrix dah ya pokoknya batrix mati gamenya selesai sih menurut gua dan aras game punya banyak hero yang bisa matiin batrix cowok julian masya claude gak usah claude julian dah masya aja kejar sampai ujung aja juga mati nih batrix susah ini onyx aduh aduh claude nya sakit banget eh mati dong ya ampun blunder cok claude nya cok bagus banget nih pap kitonya langsung cegatan deh kaditnya juga eh lah kok dia ngegas kok dia ngegas lilia nya ya lilia nya ada purify gak ada minion loh gak ada minion loh kenapa nih blunder banget onyx cok wih anjir hp riota riota bisa bunuh lilia juga sebenernya tadi sih call perfect nats 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 m&p h Ras dia mau orang ini perang Sumpah gak ada yang split push anjing Serius gua Gak ada yang split push co Bener Satu game perang doang 5-0-5 Gak ada split push-split pushnya Apa ini Sekalian aja main Yuzong kalau gitu co Gak usah lah Kalau perang terus enak kan Gak still kent say who can win Easily in this game I think that despite RC lost Despite RC losing The first Second Lord of the game They can still win this If they find the openings Onto the backlines I think this is still a teamfight Based game at this point Again I mentioned it earlier Like who can control the nerves You know Control that Have more patience Have more Mental fortitude Oke, oh nikmaksa disini ya Gisya Harusnya gak dapet sih Dia ada Cloudy Lilia sih Kecuali Cloudy-nya blunder lagi kayak tadi nih Lilia clear Hilang satu turret gak ya? Enggak, cok Lu liat Kekuatan dari tim Aras G ya Gisya Lilia dan Cloudy Gimana cara dapetin turretnya, cok? Udah keburu di clear dulu ya nih Kalo mau emang perang di luar Perang di luar Tapi ada Masha ya mereka Tapi kalo perang di luar sih mereka ada Pak Kwi Tocho sama Kadita sih Gak gampang nih Cloudy Lilia main nih sebenernya Tapi Aras G yang main di luarnya juga lu main kuat Karena dia ada Masha guys Sebenernya Masha masuk, Cloudy masuk juga gak apa-apa sih Kalo emang Masha masuk langsung di All-in ke tadi ya Sama Kadita di all-in Sama cok Tama Pak Kwi Tocho juga di tinju-tinju Itu sebenernya kesempatan Cloudy buat masuk bunuh Matrix sih Eman-eman-eman Cloudy-nya masih belum maksimal sih menurut gue Enggak yang sampe kayak Caldra gitu kan Kalo Caldra kan udah Di luar akal sehat gitu On how they go up against Right now the rest of RSG are looking and playing very carefully They're on the buddy-buddy system here Aqua spotted them Again Ryota One muddy pickup here would mean that that person is gonna be out for at least 60 seconds So he's really looking for anyone at this point And he's proven that even Agrok's not safe Ryota Riodo, lihat-lihat itu. Dia juga memiliki damage yang bagus. Dan itu spot sour RappiDude. Sekarang kita juga melihat bagaimana Romer mencoba 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 visi. RappiDude dan Light itu hanya mencoba. Seperti memiliki kelihatan ekstra tinted sunglass. Oke, Pak Kitonya split atas kali ini. Mau di all-in Super Fringe? Enggak, enggak. Yang di all-in. Hah, gila. Lagi-lagi gagal coi inisiatnya. Light, inisiatnya masih kurang bagus. Wah, ini sama aja RappiDude. Nah, sekarang Masya-nya ditemenin sama Cloude, guys. Nah, itu maksud gue ya. Apa yang gue omongin bener, kan? Sekali Cloudenya masuk bareng Masya, ini pasti mati, cok. Jadi, menurut gue emang dari draft aja udah susah. Dari draft aja udah susah sebenernya. Gue udah bilang. Man, menurut gue itu sekarang. Ini tak berhenti. Sejak Silwi memiliki truncheon winter, dia memiliki imortali. Itu semua yang menjelaskanmu. Jadi, kamu harus pergi ke luar sana. Atau kamu akan ditemukan oleh RappiDude. Dia menemukan yang terbunuh. Dan Emma menemukan RappiDude juga. Cuma Riotta sudah selesai di sini. Emma juga tahu. Dan Riotta bisa merasakannya. Bisa merasakannya. Bisa merasakannya. Bisa dia pergi ke sini? Sekarang dia sudah merasakannya. Tadi tuh salahnya karena Claudenya nggak langsung masuk belakang. Sesimpel itu sih. Kalau udah kayak tadi, Claudenya masuk. Masya masuk udah habis, cok. Tapi masuknya nggak boleh bareng banget ya. Harus masuk. Habis itu setelah berapa detik baru Claudenya masuk. Atau nggak berapa... Ya, memang berapa detik. Setengah detik juga oke lah. Jangan langsung masuk barengan. Karena kalau nggak nggak guna. WON-nya efektif. Buat si Batrix-nya. Ini udah fix hilang sih. Oke. Makin susah lagi Onyik. Nggak ada wave clear. Batrix doang. Ngasya-nya bisa depanin Batrix sih. Jadi Batrix-nya susah keluarin bom di sini. Taken RSG Philippines. Taken Luminous Lord. But once we see that Nets was trying to push up top. To gain the equilibrium for the push. Onyik Philippines, man. Again, Ryota's always in the fight. So he can't really split push that much. On the Paquito, that's big problems here for Onyik. And now they have to be on the defensive. Hmm. Oh, so. How about the items? Now, is this... Is this enough? For Onyik Philippines to take down RSG? Yeah. I think it... At this point nothing matters as much about when it comes to the items. Because they're all maxed up anyways. I can't... I tell you. This is all about the... This game has went down to whoever wins the team fights will have the... Okay, top lane. Ini hilang. Satu lane hilang sih feeling gue sih. Nah, top lane hilang kan. Dua lane bahkan tiga lane bisa jadi. Bahkan N ini. Okay. 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 Gue gak ngerti apa yang terjadi. Cowoknya nge-stun empat. Rapid, dude. Waduh. 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 Mati satu doang ke lauda, cowok. Mereka harus dapet dua atau tiga orang tadi sih. Tetep rugi, cowok. Ilang tiga turret mereka nih. Mereka juga gak bisa backdoor karena gak ada yang hancur, cowok. Satupun turret inhibitor ya. Pak Kuito. Wah. Mau perang dia. Gak ada kelauda guys. Gak ada kelauda nih. Gak bisa. Pak Kuito nya masih clear lane. Eh mereka mau ini end. Oh gak bisa lah. Mereka kelauda anjir. Mereka mau flank ini. Salah gak sih gak flank Onyx. Hero mereka hero komposisi. Tapi gak juga sih. Mereka ada kelauda sih. Klauda bukan hero komposisi guys. Lihat, 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 lihat. Ketahuan, ketahuan. Masya hanya nyari Batrix anjir. Masya hanya nyari Batrix guys. Bener. Eh, eh. Klaudenya. Lah. Sumpah Klaudenya aneh banget, cok. Klaudenya aneh banget. Atau emang Pak Kuito nya yang jago? Gue gak fokus ke Klaudenya. Kenapa Klaudenya mati tadi ya? Si Eman. Lortenya harus langsung digas ya Monik sih, sumpah. Nah, digas nih beneran nih. Pak Kuito dateng nih. Lima lawan empat nih. Mereka bisa bunuh orang sih. Mereka gak usah Lortenya. Bunuh orang bisa sih bunuh orang, sumpah. Wah digas, cok. Batrix nya digas anjing. Mereka fokus ke Masya empat orang, cok. Malah dapet Lortenya dong, RSG dong. Bangsat Karinanya. Sumpah. Tai Tai Sensui. Selalu dapet Lortenya loh dia loh. Sensui. Gak pernah miss anjing Karinanya, cok. Selalu dapet anjing. Gak ngerti gua. Gak ngerti sumpah. Bingung gua guys. Mereka harus dapet tiga Turet atau bahkan N sih. Tapi susah nih guys. Ada Lilia Grok sama Cloud. Dapet satu Turet dapet ini atau dua. Eh, kena loh. Anjing cowoknya. End game. GG. Alright guys, game satu menang Onik ya. Ini bener-bener game kelas atas. Game papan atas sih guys. Gila nih Karinanya. Retri-nya udah, gua ntar emang Demon Cut ini udah rada cupu atau gimana ya. Cuman, Retri-nya serem sih. Dia kayak selalu satu loan lima, satu loan empat. Tapi Retri selalu dapet cowok. Tiga kali, empat kali. Gak masuk akal sih menurut gua. Cuman yaudahlah ya, kita lanjut ke game kedua guys. Kelas-kelas. Night with the back-to-back plays. You can see Ryota.